Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Abu Habimi Usman Pada video kali ini saya akan Setting CCTV Tapo C100 di handphone ya teman-teman Sekalian nanti kita hubungkan di wireless juga Agar kita bisa mantau CCTV di rumah Dengan kamera Tapo C100 ini Oke kita langsung saja Settingnya seperti ini ya teman-teman Ini kameranya Ini saya sudah masukkan Sudah colokan ke listrik ya Jadi kita tinggal hubungkan seperti ini Nah ini dia ada infrarednya Infrared itu ada 3 Dan lu ada rekaman Atau indikator bahwa itu kameranya aktif Oke ini sudah Kita lalu setting via handphone Di handphone kita harus ada Aplikasi namanya Tapo ya Jadi teman-teman Jika belum ada silahkan Download di playstore Lalu kita buka Tapo Nah disini saya sudah registrasi Nanti teman-teman tinggal registrasi saja Caranya tinggal tambahkan email Password Dan kita nanti akan melakukan aktifasi Sebelum kita setting Sebelum kita setting taponya Kita harus terhubung dulu ke si taponya dulu ya Karena kita harus setting wirelessnya di taponya ini Kita masuk ke sini Tapo Sudah terhubung Ini tidak ada jaringan internet Dia akan ngasih tahu HPnya Ini tidak tolak saja Karena kalau kita izinkan dia akan mencari jaringan yang ada internetnya Lalu kita masuk ke sini Kita tambahin Tambah kita pilih Tapo C100 Ingat ya kita harus pilihnya tapo C100 Jangan Tipe yang lain Tapo C100 Lalu kita periksa RLED nya Nah seperti ini Jika dia sudah kerap gedip Indikatornya Orange Hijau Sudah orange hijau Berarti ini sudah Berfungsi ya Atau sudah aktif Jadi kita tinggal lanjut saja Kita mungkinkan saja ya Kita cari mungkinkan Ijinkan Lanjut Nah ini akan searching terlebih dahulu Dia handphonenya akan mencari Tipe tapo Nah kalau sudah terhubung Dia akan seperti ini ya teman-teman Nah setelah itu Kita akan minta Jaringan Jaringan wifi kita Lalu kita simpan dulu Ininya Nah ini sudah terhubung ya Kita sudah terhubung ke Wireless Wireless rumah Jadi sudah kita hubungkan Wireless CCTV nya Tapo nya 100 ke wifi rumah Oke ini sudah Sudah sampai Sudah sampai sini ya teman-teman Ini kita beri perangkat namanya terlebih dahulu Misalkan kita namakan Home Lanjutkan Lalu ini Lokasinya ada di mana Misalkan Lokasinya ada di Garasi saja Lanjut Nah ini ada Iklan ya Layanan cloud Dari tapo Hero Jadi kita bisa Uji coba Secara gratis 30 hari Lalu nanti kita bisa Bayar Kita lewatin saja Lalu ini kita bisa Nyiapkan Lokal Penyimpanan lokal Pakai kartu Memory card Saya sudah Pasangkan Memory SD nya Itu 32GB Jadi bisa merekam Sekitar 8 hari Ini banyak sekali Layanan Layanannya Oke ini dia Garasi Ini kita Invisasi Ini lagi di Format Kartu SD nya Jadi seperti ini Nah ini ada Terdeteksi Gerakan Karena saya melakukan Gerakan Oke ini sudah Kartu SD nya Sudah di Format Lalu sudah Di Otomatis Disimpan Lalu kita Akan masuk ke Setting Ini kita Pasuk ke Setting Lokasi Waktunya Sudah Benar Balikan Gambar Jadi kalau Misalkan kita Pasang Seperti ini Seperti ini Kita Seperti ini Masangnya Berarti kita Harus Dibarikan Gambarnya Lalu Let Status Sudah Lalu Ini deteksi Kita Matikan Saja Karena Akan Banyak Notifikasi Nanti Di Handphone Kita Banyak Notifikasi Jadinya Lebih Baik Kita Matikan Saja Lalu Kartu Memori Sudah Masuk Ini Kartu Memori Sudah Masuk Rekam Lingkaran Oh Ini dia Masuk Rekam Lingkaran Jadi Dia Akan Memerekam Otomatis Dia Akan Menghapus Jika Sudah Ngelewatin Sembilan Hari Seperti Itu Lalu Jadwal Perekaman Ini Saya Rekam Seperti Ini Jadi Kita Shuting Dulu Rekam Berkelanjutan Saja Bersihkan Semua Jadi Saya Rekam Berkelanjutan Bukan Rekaman Deteksi Ini Kita Balikan Lagi Lalu Pengaturan Lanjutan Ini Seperti Nah Ini Kita Bisa Frekuensi Saluran Listrik Bisa Disini Juga Kita Setting Lalu Kualitas Video Ini Bisa Kita Atur Mau Full HD Atau Mau Hemat Data Atau Kecepatan Data Kecil Terus Semakin Besar Maka Rekamannya Akan Semakin Berkurang Harinya Kalau Misalkan Lebih Kecil Berarti Dia Rekamannya Akan Semakin Banyak Harinya Seperti Itu Ya Teman Oke Ini Sudah Segini Saja Menurut Saya Ini Versi Saya Ya Segini Saja Kita Bisa Tambahkan Kamera Kita Sampai Empat Kali Bisa Sampai Empat Kali Atau Sampai Delapan Kali Berarti Ada Ada Dutlu Empat Kalau Banyak Ya Ada 32 Sampai 32 Jadi Sesuaikan Dengan Baca Teman Teman Saja Mau Rekam Di Titik Titik Mana Saja Ini Kita Bisa Melakukan Pembicaraan Ini Ijinkan Tadi Tes Nah Itu Suaranya Sudah Ada Jadi Kita Bisa Disini Dan Ini Kita Bisa Melakukan Panggilan Suara Kita Tes Dulu Ya Tes 123 Tes Tes 1 23 Tes 123 Tes 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 Nah Itu dia Panggilan 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 Telepon Jadi kita Bisa Telepon Tidak Metar CCTV Taponya Dengan Handphone Dengan Lanjut Fiturnya Ini Ada Mode Privasi Nah Ini Jadi dia Oh Menurut Bapak Sini Tidak Jadi Fusi Streaming Rekaman Dinoaktifkan Untuk Menindungi Vibrasi Anda Jadi Ini Untuk Menaktifkan Kamera Sebenarnya Lalu Alarm Mati Ini Deteksi Itu Setelah Saya Matikan Jadi Bisa Di Disini Juga Lalu Ini Ada Pemutaran Video Nah Ini Kita Bisa Lihat Pemutaran Videonya Nah Ini Masih Dikit Ya Masih Belum Kita Bisa Cek Karena Masih Belum Rekam Jadi Nanti Saya Akan Update Lagi Jika Sudah Ada Rekam Rekam Nya Lalu Disini Kita Bisa Melakukan Capture Atau Kita Bisa Foto Jadi Misalkan Kita Buka Lalu Kita Foto Dari Handphone Misalkan Handphone Kita Di Luar Rumah Jadi Kita Bisa Mantau Rumah Lalu Kita Bisa Moto Dari Jauh Lalu Ini Kita Bisa Rekam Juga Ini Kita Langsung Nyimpen Ke Handphone Menori Kita Lalu Ini Suaranya Kita Bisa Besarkan Suara Mikrofon Dari Kameranya Si Dia Jadi Bisa Kita Besarkan Biar Lebih Bisa Mendengar Apa Ada Percakapan Di Rumah Seperti Itu Oke Ini Saya Menggunakan Satu Jaringan Atau Pakai Wifi Coba Kalau Kita Tidak Pakai Wifi Atau Kita Pakai Pakai Data Seperti Ini Kita Pakai Pakai Data Ini Saya Pakai IM3 Kita Coba Lagi Pakai IM3 Beda Jaringan Jadi Tadi Wireless Karena Menggunakan Paket Data Ini Tapo Kita Masuk Tapo Kita Reloj Bulu Ya Lalu Kita Masuk Ke Garasi Karena Kita Pakai Jaringan Paket Data Jadi Tidak Selancar Wifi Yang Ada Di Jaringan Rumah Jadi Kita Harus Sabar Menunggu Sampai Ini Nyal Nyal Kameranya Nah ini Kameranya Ini masih aktif Dia masih Ini kartunya hijau Jadi masih aktif Nah ini Karena Jaringannya Tidak Ada Nah Tidak Ada Ini Paket Data Jadi Jaringannya Seperti Ini Normalnya Jika Mau Keluar Gambarnya Itu Sekitar 98 Sampai 98 Sampai 100 Itu Baru Keluar Gambarnya Tapi Kalau 0 KB 5 KB Itu Kayaknya Bakal Tersendat Sendat Untuk Jamnya Sama Jamnya Saya Setting Sama Jadi Waktu Tanggal Semuanya Sama Ada Di Handphone Semuanya Oke Ini dia Tesnya Nanti Saya akan Update Lagi Hasil Dari Pemutaran Rekaman Dari Tapo C100 Terima Kasih Telah Menonton Video Saya Jika Teman Teman Ingin Membeli TP Link Tapo C100 Ini Nanti Saya Akan Sertakan Link Pembelian Di Deskripsi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima